Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Apa kabar ananda solih solihah Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan mengucap lapas Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak kita masih di tema 2 Bermain di lingkunganku Dengan sub tema 3 Bermain di lingkungan sekolah Pembelajaran 1 Mohon disimak ya nak ya Agar kalian dapat memahaminya Ayo mengamati Hari ini Benny pergi ke sekolah Benny duduk di kelas 2 istri Benny bertemu banyak teman di kelas Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu Coba kita perhatikan gambar ini Mereka bermain di sekolah Pada saat jam istirahat Ada yang bermain tali Ada yang bermain kejar-kejaran Ada yang bermain kelereng Dan sebagainya Bermain di halaman sekolah Waktu istirah tiba Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah Ada yang bermain kelereng Bermain tali dan bekel Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng Benny sedang fokus mencetikkan kelereng Edo dan Udin menunggu giliran Sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran Banyak kelereng di dalam lingkaran Ada 6 butir Siti, May, dan teman lainnya Bermain lompat tali May mendapat giliran melompat Siti memutar tali dari sebelah kanan Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri Sementara itu Dayu bersama teman sekelas lainnya Bermain estafet air Selanjutnya Kalian jawab pertanyaan di bawah ini Berdasarkan bacaan yang kita baca tadi Dan jangan lupa Setiap penulis kalimat Diawali dengan huruf besar 1. Apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita Kalian tulis jawabannya di buku tulis Dan jangan lupa kalian kirim ke gurumu Bacalah teks percakapan berikut Kamu masih ingat Kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya Masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir Oh iya Berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang Agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak Oh caranya Setiap anak diberi 1 Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 Hingga habis Oh pengurangan berulang 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0 Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2 Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0 Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng Sekarang kami sudah mengerti Terima kasih Mei Sama-sama Beni Edo Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang Setiap orang mendapatkan sama banyak Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Jadi kita ingat pengurangan berulang Jadi kalau kita tulis pengurangannya 18 dikurang 6 sama dengan 12 12 kurang 6 sama dengan 6 6 kurang 6 sama dengan 0 Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3 Karena pengurangannya ada 3 kali Dari 21 siswa kelas 2 Akan dibentuk beberapa kelompok Jumlah anggota kelompok sama banyak Berapa banyak siswa di setiap kelompok Jika terdapat 3 kelompok Jadi kita ingat Pembagian itu adalah pengurangan berulang 21 dikurang 3 sama dengan 18 12 kurang 3 sama dengan 9 9 kurang 3 sama dengan 6 6 kurang 3 sama dengan 3 3 kurang 3 sama dengan 0 Jadi kita hitung ada berapa pengurangannya Karena pengurangannya ada 7 Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7 Selanjutnya sebanyak 24 karit gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak Jika setiap kotak memuat karit gelang sama banyak Berapa banyak karit gelang dalam setiap kotak Kita lakukan pengurangan berulang 24 dikurang 4 sama dengan 20 20 kurang 4 sama dengan 16 16 kurang 4 sama dengan 12 12 kurang 4 sama dengan 8 8 kurang 4 sama dengan 4 4 kurang 4 sama dengan 0 Kalau hasilnya sudah 0 Maka kita hitung ada berapa pengurangannya Karena pengurangannya ada 6 Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6 Nah sekarang kalian kerjakan Pembagian berikut ini dengan cara pengurangan berulang Seperti contoh yang sudah ibu berikan tadi Kalian kerjakan di buku tulis dengan teliti dan jangan lupa kalian kumpul ke gurumu Selamat mengerjakan Ayo berkreasi Apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar Apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar Menggambar disini adalah menggambar imajinatif Menggambar imajinatif itu adalah menggambar hayal Nah alat yang dibutuhkan untuk menggambar apa saja Alat yang dibutuhkan untuk menggambar Satu buku gambar Pengsil penghapus Dua penggaris peruncing Nah ketiga adalah Macam-macam pewarnanya Ada pensil warna Krayon Spidol Cap air Nah semua ini harus kita siapkan Agar gambar yang kita buat menjadi bagus dan indah Siapkanlah alat dan bahan tersebut Kemudian perhatikan gambar berikut ini Buatlah gambar berikut ini di buku gambarmu dengan rapi, bagus dan indah Setelah itu jangan lupa kalian kirim ke gurumu Selamat mengerjakan Sub indo by broth3rmax